Ratusan Bunga Seribu Pohon Sekte Di tempat bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, ada gerbang alami yang dibentuk oleh pohon yang mengjulang tinggi. Pintu ini tidak sengaja diukir oleh seseorang, juga tidak ada formasi. Itu adalah gerbang yang murni alami, sepenuhnya alami. Ini adalah simbol dari alam wanhua, dan juga merupakan pintu menuju alam wanhua. Tidak peduli siapa itu, mereka harus melewati pintu ini untuk masuk dan keluar dari alam wanhua. Ada binatang roh yang menjaga pintu, dan ada lebih dari satu binatang roh. Dua pohon berbentuk manusia yang tingginya sekitar 30 meter dengan lembut bergerak di depan gerbang. Setiap kali mereka bergerak, mereka mengeluarkan suara berderit yang aneh, dan di atas kedua pohon ini, ada ratusan burung. Burung-burung ini berwarna-warni dan indah, kecil seperti burung pipit, dan besar seperti burung finiks. Selain pohon dan burung, ada juga sejumlah besar makhluk roh. Ada seekor harimau hijau yang benar-benar hijau, seekor gajah bumi yang sebesar bukit, dan ular sanca melingkar yang panjangnya lebih dari 100 meter. Dan di depan tarian roh seratus binatang, ada sejumlah besar penjaga alam wanhua, ada lebih dari seribu dari mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, semuanya setidaknya pada tahap pertama. Guru roh langit, dan sangat menakutkan. Dan jauh dari gerbang alam ajaib ini, ada hutan persik. Tanpa sadar, iblis rubah dengan ekor putih besar dan penampilan imut dan menawan telah muncul dari dalam hutan persik. Dua tangan putih kecil iblis rubah menempel di pohon persik dan diam-diam melihat ke gerbang alam di kejauhan. Setelah diam-diam mencari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mata hitam besarnya berputar dan dia dengan cepat berlari menuju gerbang sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Berhenti. Ketika mereka melihat iblis rubah berjalan menuju pintu, komandan tentara Rilem Tri segera berjalan mendekat dan berteriak, Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Aku. Siluman rubah menunjuk ke hidungnya dan tertawa, Saya seorang kultifator nakal, He he, saya ingin meninggalkan alam wanhua. Penggarap nakal. Petugas itu melirik iblis rubah dan berkata dengan acu tak acu, Master Rilem telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan meninggalkan alam wanhua selama periode waktu ini. Gerbang alam juga disegel sementara, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Mengapa? Setan rubah terkejut. Jangan banyak bertanya, Cepat pergi, Jika tidak, Kami akan menangkapmu dan mengantarmu ke Rilem Tri. Petugas itu berteriak, Ekspresinya sangat serius, Dia sepertinya tidak bercanda. Setelah mendengar ini, Iblis rubah tahu bahwa tidak mungkin keluar. Dia mengelus dagunya yang halus dan berpikir sejenak. Matanya diam-diam melirik token yang tergantung di pinggang petugas. Dia terkikik dan mengabaikan tentara bodoh itu. Dia langsung berbalik dan berlari menuju hutan persik. Setelah memasuki hutan bunga persik, Iblis rubah mengobrak abrik tas interspatial putih yang tergantung di pinggangnya. Segera, Dia mengeluarkan permata yang berkilau dan tembus cahaya dan mulai mengutak atiknya. Sesaat kemudian, Seorang pria jangkung dan tampan berjalan keluar dari hutan persik. Ekspresi pria itu serius, Dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki pedang berharga di pinggangnya. Ada pola pohon kuno di dadanya, Dan rambut serta alisnya berwarna hijau tua. Dia berjalan selangkah demi selangkah, Tidak cepat atau lambat, Memberi orang perasaan bahwa dia setangguh gunung tai. Sebelum perwira itu bisa kembali ke pasukannya, Dia melihat orang lain mendekat. Wajahnya menegang, Dan dia berjalan dengan ekspresi tegas, Berhenti. Gerbang alam telah disegel, Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar, Tidak ada yang diizinkan mendekat, Cepat pergi. Beraninya kamu. Baru saja petugas selesai berbicara, Pria tampan itu langsung berteriak dengan marah dan berkata dengan dingin, Beraninya kamu bersikap kasar begitu melihatku. Beraninya kamu. Apakah anda tahu siapa saya? Dengan mengatakan itu, Para prajurit semua terkejut ketika mereka melihat pria itu dengan takjub. Namun, ketika mereka melihat wajah orang ini, Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang mengenali orang ini. Pak, petugas itu tertegun. Dia memandang pria itu dengan hati-hati dan bertanya dengan ragu, Siapa kamu? Kau bahkan tidak mengenalku. Ketika pria itu mendengar itu, Dia menjadi sangat marah. Kamu sampah sebenarnya bahkan tidak tahu siapa tuan ini. Huff, cepat dan keluarkan petugasmu. Jika tidak, Saya akan memberi Anda pelajaran. Pak, petugas itu memandang pria itu dengan curiga Dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya petugas di sini. Anda, siapa yang bertanggung jawab atas Anda? Kapten pengawal kerajaan, Tuan Jugu. Petugas itu dengan bangga mendengus. Tanpa diduga, Saat dia selesai berbicara, Pria itu menamparnya. Gerakannya cepat dan kejam, Dan dalam sekejap mendarat di wajah petugas itu. Oh. Ketika dia sadar kembali, Wajahnya terasa panas, Dan itu sangat menyakitkan. Dia merasa bahwa meskipun tamparan ini Tidak menggunakan kekuatan yang dalam, Itu telah menembuskinya yang dalam, Dan langsung menabrak wajahnya, Membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamu. Petugas itu tercengang, Pikirannya linglung. Para prajurit semakin terkejut, Tetapi tidak ada yang berani bergerak. Petugas itu tentu saja sangat marah. Melihat orang aneh ini, Dia akan marah, Tetapi sebelum dia bisa bergerak, Dia mendengar orang ini berteriak dengan marah, Jadi bawahan little jia. Tuanmu juga harus sopan saat melihatku, Siapa kamu? Cepat enyahlah, Aku dibawa perintah Realm Lord Untuk segera menuju ke ultimate martial world Untuk mencari bala bantuan, Kalian semua segera membuka gerbang alam untukku, Jika tidak, Bisakah kau menunda urusan Realm Lord? Perintah Realm Lord, Ketika petugas mendengar ini, Dia tidak berani berdebat dengan orang ini Tentang menamparkan wajahnya Dan berkata dengan kaget. Omong kosong. Tria itu melepas lencana pesanan Dari pinggangnya dan berteriak, Ini adalah lencana pesanan Yang diberikan oleh Realm Lord, Sama dengan daun dewa, Siapapun yang melihat lencana pesanan ini Setara dengan melihat Realm Lord. Dia mengguncang lencana pesanan sejenak, Lalu menyimpannya. Dalam keadaan kesurupan, Petugas tersebut merasa bahwa Lencana pesanan itu agak familiar, Tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tria itu berteriak dengan marah, Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Mengapa anda tidak membuka gerbang alam? Orang-orang dari dunia pedang akan segera tiba, Jika kami tidak segera meminta bala bantuan, Alam Wan Hua akan berada dalam bahaya, Jika kami menunda hal-hal penting, Kalian semua akan menjadi pendosa di alam Wan Hua. Saat suaranya memudar, Itu benar-benar mengejutkan para penjaga gerbang alam. Bagaimana mereka bisa memikul tanggung jawab Sebagai pendosa di alam Wan Hua? Meski petugas masih memiliki keraguan di hatinya, Dia tidak bertahan. Tidak peduli siapa orang ini, Membiarkannya meninggalkan alam Wan Hua Tidak akan membahayakan alam Wan Hua, Bukan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Karena itu masalahnya, Tolong tunggu sebentar, Tuan. Setelah kami melaporkan masalah ini kepada Tuan Jugu, Kami akan segera membukakan pintu untuk Anda. Apa? Dan melapor ke Jugu. Pria itu menjadi marah dan hendak menamparnya lagi, Menakut-nakuti petugas untuk mundur. Masalah ini sangat mendesak, Setiap detik tertunda berarti satu detik lagi bahaya bagi alam Wan Hua, Jugu sudah tahu tentang masalah ini, Jika kamu terus menunda waktu Tuan ini, Pada saat itu, Tuan ini akan secara pribadi melaporkanmu ke Realm Master, Dan menghukumu atas kejahatanmu. Ini. Petugas itu dalam dilema. Namun, Melihat ekspresi marah di wajah orang di depannya, Matanya dipenuhi urgensi dan harga diri, Hatinya akhirnya dipenuhi rasa takut. Setelah ragu-ragu sejenak, Petugas itu mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia berbalik dan melambai kepada para prajurit di belakangnya, Bubarkan, Biarkan Tuan memasuki gerbang alam. Iya pak. Para prajurit berteriak serempak, Dan kemudian bubar, Membuka jalan untuk dilewati Tuan. Gerbang alam tidak memiliki pesona, Juga tidak memiliki jejak. Mereka selalu terbuka dan bisa masuk dan keluar kapan saja. Tentu saja, Mereka harus mendapat izin dari penjaga Realm Tree. Sudut mulut pria itu sedikit terangkat. Dengan tangan di belakang punggung, Dia berjalan angku menuju gerbang alam. Hmm. Saat pria itu melompat melewati petugas, Petugas itu tiba-tiba membeku, Dan matanya beralih ke punggung pria itu. Di belakang orang ini, Ada ekor besar seperti salju, Dan sepertinya itu adalah ekor rubah. Tuan, tunggu. Petugas itu merasa ada yang tidak beres dan buru-buru berteriak. Mendengar itu, Pria itu tidak ragu sama sekali. Dengan memutar kakinya, Dia melepaskan penyamarannya dan bergegas menuju gerbang alam Seperti embusan angin. Ah, itu palsu. Petugas itu langsung terkejut. Ini adalah gerbang alam, Ki alam sangat kuat, Ki dapat memurnikan segala sesuatu di dunia, Tidak ada teknik mendalam yang dapat menyamarkannya, Jika Anda mendekati tempat ini, Wujud asli Anda akan terungkap. Orang ini bukan seseorang dari Realm Tree, Cepat tangkap dia. Petugas itu tiba-tiba sadar dan meraung marah. Jangan pergi. Para prajurit segera menjadi gempar saat mereka bergegas menuju orang itu. Orang itu bukan lagi pria tampan setinggi tujuh kaki, Melainkan seorang gadis muda dengan telinga rubah berbulu. Gadis muda itu menoleh dan melihat ke arah sekelompok tentara yang jengkel di belakangnya. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan menjulurkan lidah merah mudanya dengan ejekan, Kalian sekelompok idiot, Haha, kalian telah dibodohi olehku, Bukan. Hahaha. Dengan itu, Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu menuju gerbang alam yang sangat besar. Namun, Saat rubah hendak mendekati gerbang alam, Lampu hijau tiba-tiba melesat dari langit, Langsung menyerang gerbang alam. Ketika menabrak gerbang alam, Lampu hijau meledak dengan suara, Pa, berubah menjadi jaring besar yang menutupi langit, Menutup pintu sepenuhnya. Apa? Wajah Fox Demon berubah. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Dia menabrak jaring dan dikirim terbang kembali. Aduh. Dia duduk di tanah dan berteriak kesakitan. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, Dia melihat sejumlah besar tentara telah mengepungnya. Sialan, Siapa yang berkomplot melawanku? Siluman rubah tiba-tiba merangkak naik dari tanah, Mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan berteriak. Rubah licik, Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Turunkan dia. Petugas itu memarahi. Sekelompok orang mencabut pedang dan pedang mereka dan bergegas maju. Tapi di detik berikutnya, Rubah menebas ke depan dengan pedangnya, Pedang melengkung berwarna merah darah Melepaskan kekuatan yang sangat besar yang seperti gelombang, Dan benar-benar menghancurkan semua keberadaan guru roh langit Tahap pertama di depannya menjadi berantakan total. Kekuatan seperti itu. Petugas itu tertegun. Pada akhirnya, Kamu adalah seseorang yang bisa membunuh si Yahuwailin. Kekuatanmu memang tidak biasa, Tapi hari ini, Kamu harus menyerah saja. Teriakan melayang dari Cakrawala. Kemudian, Beberapa sosok hijau terlihat menyerbu ke arah ini. Petugas dan yang lainnya melihat bahwa itu adalah ahli rilemteri, Dan orang yang memimpin adalah Jugu. 617. Itu Tuan Jugu. Petugas itu sangat gembira. Kali ini, Para prajurit tidak bisa mengepungnya. Melihat Jugu dan ahli rilemteri lainnya bergegas, Mereka tahu bahwa roh rubah tidak akan bisa melarikan diri. Jugu dan yang lainnya terbang dan mendarat di depan para prajurit. Semua orang mengepung siluman rubah dalam bentuk busur, Dan bahkan setetes air pun tidak bisa bocor. Ada total delapan orang di pihak Jugu, Semua orang mereka sangat padat, Dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para prajurit. Melihat Jugu dan yang lainnya tiba, Siluman rubah terkejut, Lalu sudut mulutnya meringkuk. Kurasa kalian tidak datang ke sini secara kebetulan. Apa? Kamu di sini untuk menangkapku. Iblis rubah tertawa. Bagus kalau kamu tahu. Jugu berkata dengan acu-ta'acu, Untungnya kami datang tepat waktu, Kalau tidak kami akan membiarkanmu pergi. Jika Anda pergi, Alam wanhua kami tidak akan damai. Mendengar itu, Wajah Hukian Mei berubah, Apa maksudmu dengan itu? Apa itu? Anda masih tidak mengerti. Anda membunuh Siao Huaylin, Dan kali ini, Sekte Semua Kosong keluar dengan kekuatan penuh, Tujuan mereka juga untuk Anda. Selama Anda berada di tangan Sekte Semua Kosong, Saya percaya bahwa Alam wanhua kita akan dapat hidup dalam damai Dan menikmati kedamaian abadi. Kata Jugu. Ketika iblis rubah mendengar ini, Senyumnya menghilang dan kemarahan muncul, Kalian benar-benar berencana untuk menyerahkanku ke semua Sekte Kosong. Cih. Kalian sekelompok orang bodoh, Jika aku tidak membunuh Siao Huaylin, Entah berapa banyak orang yang akan mati, Kalian sebenarnya ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Membalas kebaikan dengan permusuhan, Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang Anda timbulkan untuk Alam wanhua kami? Sekarang, selama kami mengorbankanmu, Kami dapat melindungi seluruh wilayah kami. Meskipun saya tahu bahwa Anda membunuh Siao Huaylin karena niat baik, Tetapi karena Anda memikirkan Alam wanhua, Mengapa Anda tidak memikirkan Alam wanhua? Tuan Liu berkata tanpa ekspresi. Mendengar itu, Siluman Ruba benar-benar murka. Aku buta, Itu sebabnya aku membantu Alam wanhuamu menyingkirkan kejahatan, Aku tidak pernah berpikir bahwa kalian sebenarnya adalah sekelompok orang yang sok suci. Betapa tak tahu malu, Rilem Lord Anda adalah sama. Saat itu, Dia berkata bahwa dia akan menghormati pilihanku, Tapi sekarang dia benar-benar menyuruhmu datang dan menangkapku. Huff, Jadi itu hanya bohong. Saya telah melihat melalui Anda semua. Setan Ruba sangat marah sampai giginya gatel. Dia tahu bahwa orang-orang ini akan menyerahkannya, Dan kebenciannya terhadap mereka sudah meluap. Tidak ada gunanya berbicara lagi. Jugu berkata, Kita harus menangkapnya secepat mungkin dan menaklukkannya. Jika kita membiarkan orang ini kabur, Itu akan membuang-buang tenaga. Tidak buruk. Lady Liu meraung rendah dan benar-benar melakukan langkah pertama. Dia dengan cepat membalik tangannya, Mengeluarkan cabang pohon, Dan langsung menebas iblis Ruba itu. Ketika dahan pohon hendak tumbang, Dia melihat sejumlah besar energi menyembur keluar dari dahan pohon. Energi berubah menjadi tanaman merambat dan langsung melilit tubuhnya. Namun, Si Luman Ruba tidak bingung sama sekali. Dia membalik telapak tangannya dan memanggil sesuatu. Cincin cahaya kemasan misterius muncul dari tubuhnya. Cahaya kemasan itu sombong dan ganas. Itu langsung menghancurkan tanaman merambat dan mendarat di Lord Liu. Tuan Liu tertangkap basah dan diledakkan lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah dan memuntahkan setegup darah. Energinya yang dalam bergetar tanpa henti. Apa? Jugu tertegun. Orang ini hanya sekitar tahap ketiga dari Master Roh Langit. Tuan Liu setidaknya berada di tahap kelima dari Guru Roh Langit. Bagaimana dia bisa melukai Tuan Liu? Aku khawatir orang ini memiliki harta magis. Semuanya, berhati-hatilah. Seseorang berteriak ketakutan. Setelah semua orang mendengar ini, Mereka semua mengeluarkan harta mereka dan menatap siluman rubah dengan ekspresi serius. Setelah iblis rubah berhasil, dia tidak terburu-buru mengejarnya. Sebaliknya, dia mulai melantunkan semacam mantra, Ki yang mendalam di sekitar tubuhnya seperti angin puyuh, Berputar dengan gila-gilaan di sekelilingnya, Dan berputar semakin cepat, Auranya menjadi semakin kuat, Seolah-olah dia mengaktifkan semacam teknik yang kuat. Hentikan dia dari casting. Jugu meraung, semua orang menyerang bersamaan, Menyerang iblis rubah. Tapi, saat semua orang bergerak, Bibir merah muda iblis rubah itu meringkuk, Memperlihatkan senyum licik, Seolah-olah dia telah berhasil dalam sesuatu, Dia tiba-tiba meletakkan tangannya, Ki yang dalam di sekitar tubuhnya menghilang tanpa jejak, Dan pada saat yang sama. Saat itu, cahaya kemasan yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya, Cahaya kemasan itu tak tertandingi, Seperti matahari yang terik, Begitu menyelaukan sehingga sulit bagi orang untuk membuka mata mereka. Semua ahli rilem teri berhenti di jalur mereka, Mereka menoleh dan dipaksa mundur oleh cahaya kemasan. Ketika cahaya kemasan menghilang, Semua orang melihat ke atas, Hanya untuk menyadari bahwa rubah iblis itu tidak terlihat. Tidak bagus, dia kabur. Dia ada di sana. Mengejar. Teriakan itu terus. Titik. Titik. Bang. Suara teredam keluar dari ruang tempat pedang, Setelah itu, Tungku pedang yang sangat panas tiba-tiba meledak, Gelombang panas menyebar, Langsung membalik dua orang di samping tungku pedang. Suyun telah menggunakan semua kinya yang dalam, Sulit baginya untuk menolak, Seluruh tubuhnya dikirim terbang, Tetapi dia tidak mendarat di tanah, Sebaliknya, Dia bersandar pada tubuh yang lembut dan halus. Itu adalah Ling Qingyu. Dia memeluk pinggang Suyun dengan kedua tangan, Mengaktifkan ki yang dalam, Dan menangkapnya. Meskipun Ling Qingyu juga menggunakan banyak ki yang dalam, Itu masih lebih dari cukup untuk menangkap orang ini. Tapi Suyun tanpa malu menyandarkan kepalanya di bahu Ling Qingyu, Terengah-engah. Ling Qingyu mengerutkan kening, Dia mendorongnya ke sudut dinding dan mendengus, Kamu belum mati, kan? Segera. Suyun mengungkapkan senyum lemah. Lidah yang fasi, Ling Qingyu mendengus. Suyun tidak menjawab, Dia melihat ke tungku pedang, Hanya untuk melihat bahwa itu sudah hancur, Tetapi di tempat tungku pedang telah hancur, Sebuah pedang panjang putih melayang, Pedang panjang itu berkilau, Bersinar dengan cahaya, Itu adalah sangat mistis, Dan pada tubuh pedang panjang, Ada teratai putih bertepi emas, Gelombang demi gelombang energi roh misterius meluap dari teratai. Apakah ini pedang bintang teratai yang telah diperbaiki? Ling Qingyu memandangi pedang itu, Melamun. Itu benar, Pedang bintang teratai yang diperbaiki adalah pedang bintang teratai yang lengkap. Dengan pedang ini, Bentuk ketiga dari seni pedang bintang teratai dapat dilepaskan sepenuhnya. Suyun menyeringai, Dia berdiri untuk mengambil pedangnya, Tetapi saat dia berdiri, Langkah kakinya menjadi bengkok, Seolah-olah dia tidak berhasil menarik nafas, Dan seluruh tubuhnya jatuh tak terkendali ke arah Ling Qingyu. Ling Qingyu tidak punya waktu untuk bereaksi, Ketika dia menoleh untuk melihat Suyun, Dia melihat bahwa Suyun sudah menerkam. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, Ingin menghentikan Suyun, Tetapi di detik berikutnya, Seluruh kepalanya terkubur di dada putih salju Ling Qingyu. Ling Qingyu tertegun. Dia hanya merasa bahwa kelembutan di dadanya diremas dengan kejam, Dan nafas panas itu seperti jarum, Terus-menerus merangsang tempat sensitif itu. Perasaan aneh ini menyebabkan seluruh tubuh Ling Qingyu Tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya, Jantungnya berdetak kencang, Dan nafasnya hampir berhenti. Dia ditekan oleh kelembaman Suyun, Dan keduanya jatuh ke tanah. Suyun terkejut, Dia menatap Ling Qingyu, Hanya untuk melihat matanya terbuka lebar, Menatapnya dengan tatapan kosong, Mulut kecilnya yang lembut sedikit terbuka, Ekspresinya tampak membeku. Melihat itu, Suyun tiba-tiba terbangun, Dia dengan cemas merangkak dan tertawa. Pada saat ini, Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan, Tetapi dia berdiri seperti kilat, Dia tidak merasakan ketidakberdayaan Karena menggunakan ki yang dalam. Melihat itu, Ling Qingyu kaget dan marah, Dia berdiri dan mendorong Suyun pergi, Pipi putihnya menggembung, Dan berkata dengan marah, Kamu bajingan, Apakah kamu sengaja melakukannya? Bagaimana bisa? Aku benar-benar mencoba yang terbaik sekarang. Maaf, maaf, Qingyu, Ini benar-benar kecelakaan. Suyun segera berkata, Kamu, huh. Ling Qingyu ingin memarahinya beberapa kali, Tetapi melihat senyumnya yang aneh, Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa merajuk dan mengabaikannya. Dia menoleh dan dengan cepat berjalan menuju sarung pedang, Dan ketika dia mendekati sarung pedang, Dia terbang masuk dan menghilang tanpa jejak. Melihat itu, Suyun segera berteriak, Qingyu, Bukankah kamu ingin mengajariku formasi pedang pembakaran surga? Qingyu, Jangan pergi. Namun, Tidak ada gerakan dari sarung pedang. Sungguh temperamen yang buruk, Itu benar-benar kecelakaan. Suyun menggosok hidungnya, Dan kemudian, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok wajahnya, Dan terkekeh. Tetapi pada saat ini, Semburan cahaya lain keluar dari sarung pedang. Ling Qingyu, Yang baru saja masuk, Terbang lagi. Melihat itu, Suyun tertawa, Qingyu, Kamu tidak marah lagi. Ling Qingyu menarik nafas dalam-dalam dua kali, Dan tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh, Aku tidak marah lagi. Suyun, Kamu baru saja mengatakan bahwa Kamu ingin aku mengajarimu formasi pedang pembakaran surga, Kan? Karena pedang bintang teratai telah disempurnakan, Maka aku akan mengajarimu. Ling Qingyu jarang tersenyum, Melihat senyumnya, Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, Dia merasakan hawa dingin di punggungnya, Dan segera berkata, Tentang itu. Saya telah menghabiskan semua kisaya yang dalam hari ini. Ini tidak cocok untuk saya untuk berkultivasi, Hari lain. Hari lain. Hari yang lain. Itu tidak akan berhasil, Kataku hari ini. Ini hari ini. Petik 2. Petik 2. Mendengar itu, Suyun tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini, Dia hanya bisa memasang wajah tebal dan berkata, Kalau begitu, Setidaknya biarkan aku memulihkan kiku yang dalam dulu, Kan? Aku akan membantumu pulih. Ling Qingyu tahu bahwa Suyun mengulur waktu, Dia mendengus dan berkata, Lalu berjalan mendekat dan membiarkan Suyun duduk. Petik 2. Petik 2. Di bawah serangan Ling Qingyu yang cepat dan ganas, Suyun tidak punya pilihan selain dengan patuh memulihkan kinya. Dengan bantuan pil berkualitas tinggi dari gudang harta karun, Ditambah dengan kerjasama Ling Qingyu, Kecepatan pemulihan Suyun tidak buruk. Namun, Yang membuat Suyun kecewa adalah bahwa Di antara sejumlah besar pil yang diperolehnya dari penjara tanpa nama, Tidak ada pil langka yang dapat meningkatkan kultifasinya. Pemimpin Sekte Saat Suyun dan Ling Qingyu masih berada di dalam ruangan, Suara Huo Tianwu tiba-tiba terdengar dari luar. Pemimpin Sekte, Tianwu meminta audiensi. Suyun yang berada di tengah ki membuka matanya, Dan sedikit terkejut. Ling Qingyu tidak marah saat ini, Dia menghilangkan ki yang dalam dan mendorong Suyun pergi. Suyun juga mengerti apa maksudnya, Dia terkekeh, lalu berdiri dan membuka pintu. Tungku pedang meledak, Ruangan dipenuhi asap, Huo Tianwu tidak dapat melihat dengan jelas, Tetapi ketika dia melihat Suyun berjalan keluar, Dengan seorang wanita cantik di ruangan itu, Huo Tianwu mengedipkan matanya, Mengungkapkan pandangan pengertian, Dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk Pemimpin Sekte, Tolong maafkan saya, Bawahan ini tidak tahu bahwa Anda berkultifasi ganda. Apa katamu? Mendengar itu, Wajah Ling Qingyu berubah drastis. Huo Tianwu terkejut. Suyun buru-buru batuk, Tapi tidak menjelaskan, Dan langsung bertanya, Tianwu, ada apa? Baru pada saat itulah Huo Tianwu sadar kembali, Dan berkata dengan hormat, Pohon Rilem telah mengirim pesan mendesak, Meminta agar gunung linglong di segel sepenuhnya, Semua sekte menjaga jalan utama, Dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Sekte pedang bintang teratai, Saya juga harus menutup tujuh jalur Yang mengarah ke atas dan ke bawah gunung, Tianwu tidak berani mengambil keputusan, Jadi saya harus melapor kepada Anda, Pemimpin Sekte. Segel gunung, Suyun sedikit mengernyit, Apakah sesuatu terjadi? Dikatakan bahwa orang-orang Rilem Tri sedang mengejar seorang penjahat, Tetapi penjahat ini adalah orang yang licik, Bersembunyi sepanjang jalan, Dan dari kelihatannya, Target penjahat itu tampaknya adalah gunung linglong, Jika tebakan Tianwu adalah benar, Penjahat ini berencana untuk memasuki tempat kegelapan gunung linglong kita, Dan melarikan diri dari alam Wan Hua melalui pintu kekacauan. 618 Jadi begitu. Suyun menganggupkan kepalanya, Karena itu masalahnya, Maka kirim orang untuk membuat pengaturan, Tutup semua jalur gunung, Dan larang siapapun masuk atau keluar. Sekte bertanggung jawab, Anda harus menginstruksikan para murid, Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Biarkan dia pergi, Jangan mengorbankan diri Anda untuk apa-apa, Apakah Anda mengerti? Huo Tianwu tidak mengerti arti kata-kata Suyun, Tapi dia selalu menghormati Suyun, Dan tidak berani menanyainya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Ya, pemimpin sekte. Dengan itu, Huo Tianwu pergi. Setelah Huo Tianwu pergi, Suyun terus kembali ke rumahnya. Namun, Ekspresi Lingking Yu menjadi semakin marah, Dan rasa dingin di matanya menjadi semakin dingin. Jika Huo Tianwu datang untuk melaporkan berita itu, Biarlah. Dia bahkan menambahkan minyak ke api. Suyun tahu bahwa beberapa hari ke depan tidak akan mudah. Setelah memulihkan kinya, Dia ditarik oleh Lingking Yu ke bidang pelatihan sekte pedang bintang teratai Dan memulai pelatihannya yang sulit. Saat ini, Di Realm Tree, Sejumlah besar pasukan berkumpul di luar Realm Tree. Pasukan yang tersebar di sekitar alam Wan Hua Menerima perintah dari Realm Master dan semuanya kembali. Hanya dalam beberapa hari, Hampir 100 ribu tentara Realm Tree telah berkumpul di luar Realm Tree. Sepintas, Baju Zira Hijau Tua itu memberikan perasaan yang sangat mengejutkan, Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Semua prajurit ini memiliki kultifasi tahap pertama dari Master Roh Langit. Seorang Realm Master berjubah hijau berdiri di dahan tinggi, Menatap tentara, Matanya sangat tenang. Rong Muke dan yang lainnya mengikuti di belakang, Mereka hanya melihat Rong Muke memegang daun hijau, Melihat kata-kata di daun hijau yang bersinar, Dia menggumamkan sesuatu, Seolah-olah dia sedang melaporkan sesuatu kepada Realm Master. Ini semua adalah prajurit di alam wanhua kami yang berada pada tahap pertama dari Master Roh Langit dan di atasnya. Menurut perintah Anda, kami tidak memanggil kultifator manapun di bawah tahap pertama. Kata Rong Muke. Jika kita tidak rukun dengan orang-orang dari semua sekte kosong, Sesuatu pasti akan terjadi. Untuk pertempuran tingkat ini, Siapapun di bawah tingkat pertama dari Master Roh Langit hanya akan mati sia-sia. Master Realm berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Rong Muke menganggupkan kepalanya, Dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang padat, Hatinya sedikit tenang, Dan tertawa, Dengan begitu banyak ahli guru Roh Langit, Saya khawatir tidak ada dunia yang dapat dengan santai mengumpulkan begitu banyak keberadaan, Ini adalah semua berkat orang-orang luar biasa wanhua Realm saya, Kaya akan sumber daya, Dan lebih cocok untuk ahli pengasuhan. Meskipun ini agak dibesar-besarkan, Itu juga benar. Bagaimana mungkin alam biasa mengumpulkan hampir seratus ribu keberadaan guru Roh Langit? Hanya dunia seluas dunia bela diri tertinggi yang mungkin terjadi. Tapi justru karena alam wanhua saya kaya akan sumber daya Sehingga saya dimata-matai oleh orang-orang dari alam lain. Realm Master, Sebenarnya, Subjek sederhana ini masih sedikit khawatir. Seorang pria parubaya dengan potongan cepat berkata, Namanya Yang Lang, Dan dia bertanggung jawab untuk memasang segel formasi roh dari Realm Tree. Apa yang dikhawatirkan Tuan Yang? Realm Master menoleh dan bertanya dengan lembut. Yang Lang menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Dan berkata, Subjek rendahan ini khawatir, Tujuan orang-orang dari Cloud Heavenly Palace kali ini Tidak hanya untuk membela semua sekte kosong, Tetapi juga untuk berkomplot melawan alam wanhua saya. Apakah menurutmu mereka ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang alam wanhuaku? Master Realm berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, Yang Lang mengangguk. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, Ekspresi mereka menjadi serius. Mereka merasa kemungkinan terjadinya hal ini tidak kecil. Realm Master mengalihkan pandangannya, Menatap lautan seperti tentara, Dan berkata dengan acuh tak acuh, Sebenarnya, Tuan Yang, Kekhawatiran Anda benar, Dan, Ini bukan kekhawatiran, Tetapi fakta, Alasan mengapa Cloud Heavenly Palace ada di sini adalah ini. Waktu, Adalah untuk menimbulkan masalah, Dan membuat alasan untuk mereka. Mengapa Realm Master mengatakan itu? Karena makhluk hidup dari, Fine Day at Realm, Telah dibantai oleh Cloud Heavenly Palace, Dan jika Cloud Heavenly Palace perlu berkembang, Mereka harus memulai perang. Ki mendalam yang dipupuk oleh orang-orang di dunia pedang Tidak swift wind spirit ki, Tapi ki semangat juang yang sangat istimewa. Meskipun alam wanhua saya bukanlah alam yang hebat dengan kekuatan luar biasa, Tetapi selama ini, Kami selalu menganjurkan perdamaian, Memperlakukan orang dengan tulus, Dan tidak pernah mengecewakan siapapun. Kami juga terkenal di alam surga segudang, Jika alam langit awan istana akan memulai perang dengan kami tanpa alasan, Kami pasti akan ditentang oleh alam lain, Dan ketika saatnya tiba, Istana langit awan hanya akan menderita akibat tindakan mereka sendiri. Kata Rong Muke. Mendengar itu, Realm Master menggelengkan kepalanya lagi, Selama mereka punya alasan, Mereka bisa bergerak. Itu bisa dibenarkan, Bagaimana mungkin orang lain berani ikut campur. Selain itu, Alam lain bukanlah ancaman bagi mereka. Mereka tidak takut perang. Mendengar itu, Rong Muke membuka mulutnya. Masalah ini jelas tidak sederhana, Terlebih lagi. Bahkan jika kita menyerahkan orang yang membunuh Siaw Huaylin ke sekte semua kosong, Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, Jadi aku menolak untuk menyerahkan orang itu. Pada saat yang sama, Saya mengumpulkan kekuatan alam Wan Hua, Dan bersiap untuk melawan sekte lain dan istana langit awan. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar ini, Mereka memahami logika dibaliknya dan mengangguk. Harus dikatakan bahwa mata Rilem Master jauh lebih cemerlang daripada mata mereka. Laporan Saat itu, Sebuah teriakan datang dari jauh, Setelah itu, Seorang tentara yang mengenakan baju besirotan hijau terbang mendekat, Berlutut dengan satu kaki di depan Rilem Master, Dan berteriak, Melapor ke Rilem Master, Tuan Jugu dan Tuan Liu Yuan adalah saat ini menuju Gunung Linglong, Dan telah mengeluarkan perintah penyegelan gunung. Perintah penyegelan gunung, Rong Muke dan yang lainnya terkejut, Apa yang dilakukan Jugu, Liu Yuan dan yang lainnya? Bawahan ini tidak tahu. Prajurit itu menggelengkan kepalanya, Ketika bawahan ini menerima berita dari Gunung Linglong, Dia segera bergegas untuk melapor. Dengan perintah penyegelan gunung, Gunung Linglong benar-benar terisolasi dari dunia luar, Menyebabkan sejumlah besar penggarap roh es mengeluh. Gunung Linglong sangat istimewa, Ada banyak orang dari alam lain bercampur, Jika kita menyinggung orang-orang ini, Itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk alam wanhua saya. Kata Rong Muke. Tapi apa sebenarnya yang akan dilakukan Tuan Jugu? Mengapa dia menyegel Gunung Linglong tanpa alasan? Siapa yang tahu? Berbicara secara logis, Dia seharusnya segera bergegas ke sini, Mengerahkan pasukannya, Dan mengatur pertahanan di gerbang alam. Kita harus segera mengingat Tuan Jugu. Pada saat kritis seperti itu, Kita tidak bisa membiarkan dia membuat masalah lagi. Ya, Para menteri berdiskusi dengan penuh semangat. Master Rilem menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, Lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, Perdana Menteri Rong. Perintah apa yang dimiliki Rilem Master? Cepat pergi ke Gunung Linglong dan panggil Jugu, Liu Yuan, dan yang lainnya kembali. Katakan pada mereka untuk menyerah mengejar orang itu. Dia tidak bisa menghentikan badai ini untuk kita. Mengejar orang itu, Mungkinkah Tuan Jugu dan yang lainnya akan menangkap orang yang membunuh Si Ao Huailin? Itu benar. Master Rilem berkata dengan acuh-ta'acuh, Tapi kita harus menghormati keinginan orang lain. Dan, terlebih lagi, dia tidak cukup kuat untuk memblokir semua sekte kosong dan istana langit awan untuk kita. Merebut punggungnya tidak ada gunanya. Mendengar itu, Rong Muke menggigit bibir bawahnya, Lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, Ya, Rilem Master, subjek rendah hati ini akan pergi dan mengingat Jugu sekarang. Master Rilem menganggup, dan melihat ke bawah lagi. Tentara Rilem Tri yang tak terhitung jumlahnya masih berkumpul. Bang! Di dalam medan perang sekte pedang bintang teratai, suara teredam keluar, Mengikuti itu, gelombang panas mengirim sosok hitam pekat dan menyedihkan terbang. Sosok itu membalik di udara, terhuyung-huyung setelah mendarat, Dan akhirnya jatuh ke tanah dengan pantatnya. Melihatnya, itu adalah Su Yun. Saat ini, wajahnya tertutup kotoran, seluruh tubuhnya merah dan hitam, Dan dia dalam keadaan menyesal. Di depannya, seorang wanita muda berpakaian putih sedang memegang pedang merah menyala, Memelototinya dengan marah. Seluruh tubuh wanita muda itu tertutup api, itu sangat menakutkan, Suhu di udara sangat tinggi sehingga bisa melelekan baja, Jika bukan karena dukungan kultifasinya, Su Yun pasti sudah lama terpanggang sampai mati. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Su Yun, ini adalah pedang keempat dari formasi pedang pembakaran surga, Pedang matahari dan bulan, apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas? Jika Anda tidak melihatnya dengan jelas, saya akan menunjukkannya lagi kepada Anda. Ling King Yu berteriak. Lihat dengan jelas, lihat dengan jelas. Saya melihat semuanya dengan jelas, jangan tunjukkan. Su Yun dengan cemas merangkak dan berteriak. Baik-baik saja maka. Ling King Yu menganggukkan kepalanya, karena itu masalahnya, Maka gunakan, pedang matahari dan bulan, yang baru saja kamu pelajari untuk bertarung denganku, Biarkan aku melihat seberapa banyak yang telah kamu pelajari. Ah! Su Yun terkejut. Jika dia benar-benar ingin berdebat dengannya, bukankah dia akan dipermainkan sampai mati olehnya? Wanita ini benar-benar picik, bukankah dia hanya memanfaatkan sedikit minyak? Dia benar-benar marah. Su Yun tidak berdaya, menatap mata jernih Ling King Yu yang berkilat puas, sedikit amarah muncul di hatinya. Gadis ini sangat sombong dan sombong. Matanya berputar-putar, dia berpikir sejenak, lalu memegang Tribulation Fire Sword dan berteriak, Baiklah, karena King Yu sudah mengatakannya, maka berhati-hatilah, aku akan mengaktifkan formasi pedang. Ayo! Ling King Yu memegang pedang merah menyala dan berteriak dengan nada serius. Su Yun memegang Tribulation Fire Sword dan dengan cepat bergegas menuju Ling King Yu. Ketika dia mendekatinya, dia melepaskan Tribulation Fire Sword dan dengan cepat menggerakkan tangannya, membentuk teknik pedang keempat dari, formasi pedang surga terbakar, pedang matahari dan bulan. Qi yang dalam terbelah menjadi dua dan bergegas menuju tangan kiri dan kanannya, yang kiri dan yin kanan, matahari kiri dan bulan kanan, niat pedang beriak dan pedang kiterbang secara horizontal. Pedang api kesengsaraan yang menari-nari di udara melepaskan gelombang panas dan dengan cepat berubah menjadi dua gambar pedang. Pedang keempat bisa dilepaskan hanya dengan satu serangan pedang. Inti dari langkah ini terletak pada momentum dan niatnya. Gambar pedang muncul dan berubah menjadi bentuk matahari dan bulan. Itu terbang di sekitar Tribulation Fire Sword Dis dan dengan cepat bergegas menuju Ling King Yu. Seluruh ruang pelatihan mulai bergetar. Suhu panas dan cahaya pedang merah menyala memenuhi seluruh tempat latihan, seolah ingin memanggang seluruh tempat. Namun, serangan yang sekuat pelangi ini tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Ling King Yu. Dia hanya mendengus pelan, menggenggam pedang di tangannya, dan juga menggunakan pedang matahari dan bulan. Hanya berdasarkan kultifasi, Ling King Yu jelas bukan tandingan Su Yun. Namun, hanya berdasarkan langkah ini, Su Yun jelas bukan tandingan Ling King Yu. Kedua pedang yang dikelilingi oleh cahaya matahari dan bulan berbenturan. Pedang api kesengsaraan langsung dikirim terbang, dan gelombang panas di permukaannya benar-benar dimakan oleh lawan. Pedang Ling King Yu seperti pisau panas menembus mentega, menyerang pedang api kesengsaraan dan langsung menyerang Su Yun. Pada akhirnya, Ling King Yu masih seorang ahli pedang, dia sudah akrab dengan formasi pedang pembakaran surga, Su Yun baru saja bersentuhan dengan pedang ini, dan hanya belajar sedikit bagaimana dia bisa menjadi tandingannya. Melihat kekuatan pedang itu, Su Yun sedikit marah. Wanita ini tidak menahan sama sekali, mungkinkah dia masih marah? Dia merasa sedikit pengap di hatinya. Sebelumnya, dia telah menyerah pada Ling King Yu dalam semua aspek, dan merasa itu sudah cukup, tetapi wanita ini tidak pernah puas, dan sombong. Su Yun segera mengangkat tangannya dan melepaskan gumpalan Ki yang dalam, menyerang pedang tajam itu. Dengan tahap ketiga dari kultivasi guru roh langit, Ki yang dalam segera mematahkan pedang tajam itu. Ling King Yu terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi cemberut. Su Yun, apa yang kamu lakukan? Anda tidak mempelajari formasi pedang ini dengan benar, dan benar-benar menggunakan teknik mendalam untuk memecahkannya. Apa yang kamu pikirkan? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, kan? Apakah Anda mengajari saya cara mempelajari formasi pedang? Saya pikir Anda ingin membunuh saya, bukan? Su Yun mengangkat bahunya. Kamu, sialan, aku ingin kamu belajar dengan baik, jadi kamu harus belajar dengan baik. Bagaimana bisa orang biasa mendapat kehormatan membiarkan saya mengajarinya formasi pedang? Ling King Yu berkata dengan marah, dia mengeluarkan pedang tajam yang diletakkan di sisi ruang kultivasi, dan sekali lagi mengaktifkan pedang matahari dan bulan ke arah Su Yun. Kekuatannya masih setajam sebelumnya, seolah ingin membunuh Su Yun. Melihat itu, Su Yun mengaktifkan Ki yang mendalam lagi, tetapi Ling King Yu bertahan, seolah-olah dia tidak akan puas sampai dia memukul Su Yun ke tanah. Melihat itu, Su Yun benar-benar marah, dia tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Ling King Yu. Tubuh Ling King Yu bergetar, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat Su Yun menatapnya, wajahnya yang hitam dan merah dipenuhi dengan keseriusan. Dia dengan cemas mundur, ingin menyerang lagi. Tapi di detik berikutnya, Su Yun mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangannya dari kiri dan kanan, dan menekannya ke pilar di samping. Wanita, apakah kamu sudah selesai? Su Yun menatap Ling King Yu dan meraung. Kamu, biarkan aku pergi, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Teriak Ling King Yu, dia terus berjuang, tetapi terlepas dari kekuatan atau kultifasinya, dia bukan lagi lawan Su Yun, bagaimana dia bisa berjuang dengan bebas? Aku sudah mengatakan itu kecelakaan. Aku tidak sengaja melakukannya. Apakah kamu masih perlu marah? Ini tidak seperti kamu akan kehilangan sepotong daging jika aku menyentuh dadamu. Mendengar Su Yun mengatakannya dengan lantang, Ling King Yu tidak menyangka. Dia tertegun sejenak, wajahnya memerah, malu dan marah. Kamu tidak tahu malu. Ling King Yu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah selangkangan Su Yun. Tendangan ini sangat kuat, dia bahkan menggunakan ki yang dalam. Jika mengenai gunung, itu mungkin akan menyebabkan retakan muncul di gunung. Jika dia membiarkan serangan ini mengenai, konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Yun berkeringat dingin, dia dengan cemas menutup kakinya dan menjepit kaki Ling King Yu. Paha indah Ling King Yu segera dilumpuhkan, dan dia hanya berjarak beberapa inci dari tubuh bagian bawah Su Yun. Jubah Su Yun berkibar dari ki yang dalam di kakinya, dia merasakan hawa dingin di bagian bawah tubuhnya, dan hampir tertabrak. Hampir saja. Wajahnya pucat, dan punggungnya bermandikan keringat. Melihat wanita itu lagi, dia masih tidak mau menyerah dan masih berjuang dengan sekuat tenaga. Cukup, hentikan sekarang juga. Su Yun sangat marah, dan berteriak. Bajingan, kamu memanfaatkanku, dan kamu akan melepaskannya begitu saja. Kapan kamu menjadi seperti wanita sekuler, begitu perhitungan. Apakah selama bertahun-tahun kultifasi Anda dimakan oleh anjing? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Bagaimanapun, Anda memanfaatkan saya, jadi Anda harus membayar harganya. Apa yang kamu inginkan? Membunuhmu. Anda. Su Yun terkejut dan marah, melihat wajah marah Ling King Yu, tatapannya beralih tak terkendali ke dadanya yang ceria, dan segera mencibir, Baiklah King Yu, karena kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak membiarkan aku menikmatinya. Dengan mengatakan itu, Su Yun segera menundukkan kepalanya dan membenamkannya ke tanah yang lembut dan halus. Ling King Yu benar-benar terpana. Dia membuka matanya lebar-lebar, melihat kepala yang bergetar hebat di dadanya, seluruh tubuhnya tampak membatu. Aku tidak bermaksud sekarang. Jika aku membiarkanmu membunuhku begitu saja, maka aku akan terlalu bersalah. Sekarang aku melakukannya dengan sengaja, jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Setidaknya aku menang tidak mati secara tidak adil. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dua kali, melepaskan tangan Ling King Yu, dan mendengus. Namun, Ling King Yu tidak marah, juga tidak membenci. Dia menatap Su Yun dengan bingung, seolah dia hancur. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba sadar kembali. Dia menurunkan matanya, mengerutkan bibirnya, dan sedikit memalingkan wajahnya. Air mata berkedip-kedip di matanya, dan pipinya merah cerah. Melihat itu, Su Yun merasa otaknya yang panas membara telah tenang, sepertinya dia sudah berlebihan. Meskipun Ling King Yu memiliki temperamen yang buruk, dia hanya bermain-main, dan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Kultifasinya tidak biasa, tetapi dia masih seorang wanita, bagaimana dia bisa mentolerir pria lain yang begitu sembrono. Tentang King Yu itu. Saat Su Yun hendak berbicara, dia melihat Ling King Yu tiba-tiba berbalik, berubah menjadi sinar cahaya putih dan memasuki sarung pedang. King Yu. Teriak Su Yun dengan cemas, tapi Ling King Yu sama sekali tidak bergerak. Sepertinya dia benar-benar marah kali ini. Melihat itu, Su Yun merasa tak berdaya, pikiran seorang wanita benar-benar sulit dipahami. Pemimpin Sekte. Saat itu, serangkaian teriakan datang dari luar ruang kultifasi, setelah itu, Huo Tianwu berlari, berteriak keras. Pemimpin Sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pemimpin Sekte. Mendengar itu, Su Yun dengan cemas membuka pintu, menatap Huo Tianwu yang sedang berlari, dan bertanya, apa yang terjadi? Huo Tianwu dengan cemas menangkupkan tinjunya dan berteriak, pemimpin Sekte, sesuatu terjadi di Gunung Selatan. Gunung Selatan. Su Yun mengerutkan kening, beberapa jalan yang harus disegel oleh Sekte Pedang Kita. Itu benar, sepertinya penjahat yang dikejar Rilem Tri dan yang lainnya sedang menuju ke selatan gunung. Orang itu berencana menerobos masuk dan melukai banyak murid kita. Saat ini, dia melewati jalan Gunung Selatan. Saya telah mengatur para ahli Sekte untuk mencegatnya, tetapi kultivasi orang itu tinggi, saya khawatir dia tidak akan mudah dihadapi. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, Ayo pergi, ikuti aku, instruksikan para murid untuk segera pergi, jangan mengorbankan dirimu untuk apa-apa, biarkan para ahli Sekte kita mencoba yang terbaik untuk menunda orang itu, jika kita tidak bertahan, dan membiarkan orang itu menerobos masuk ke Gunung Linglong. Saya khawatir Rilem Tri dan berbagai Sekte di Gunung Linglong akan menggunakan Sekte Pedang Bintang Teratai kita untuk menghukum kita. Dengan mengatakan itu, Su Yun mengeluarkan pedang api kesengsaraan, menginjak pedang dan terbang ke langit, dengan Huo Tianwu mengikuti di belakang. Sekte Pedang Bintang Teratai terletak di tepi Gunung Linglong, dan area selatan gunung tidak jauh dari lokasi utama sekte tersebut. Justru karena itu dekat dengan Sekte Pedang Bintang Teratai yang dipercayakan dengan tugas menyegel area tersebut. Ketika Su Yun mendekati wilayah selatan gunung dengan cemas, dia merasakan jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Untuk beberapa alasan, perasaan aneh berdesir di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Su Yun bingung. Ketika mereka mendekati sisi selatan gunung, mereka bisa melihat sosok beberapa murid melayang di udara. Mereka memegang pedang mereka dan terus-menerus melepaskan pedang ki ke bawah, dan di bawah mereka, ada juga ledakan terus-menerus. Asap tebal mengepul, dan tanah hancur berkeping-keping. Beberapa murid tergeletak di pinggir jalan, tak sadarkan diri. Bahkan lebih banyak orang berkumpul dalam asap tebal, seolah-olah mereka sedang berkelahi dengan seseorang. Mengaum. Raungan yang bermartabat dan menindas meletus dari asap tebal, setelah itu, cahaya kemasan muncul, lingkaran gelombang suara bertiup ke segala arah, dan murid sekte Pedang Bintang Teratai di debu segera dikirim terbang. Melihat itu, Su Yun tidak berani ragu, dan segera mengendalikan Tribulation Fire Sword untuk terbang menuju debu. Namun, saat dia mendekati debu, aura di dalam debu tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Tidak hanya auranya, bahkan cahaya kemasan yang menakutkan pun benar-benar menghilang. Apa yang sedang terjadi? Su Yun diam-diam membeku, dan menjadi berhati-hati. Tapi di detik berikutnya, sesosok mungil keluar dari debu. Sosok ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sudah dekat dengan Su Yun. Dia sedikit terkejut, tapi sebelum dia bisa bereaksi, sosok itu sudah menerkam kepelukannya. Su Yun terkejut, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat, tapi apa yang masuk ke matanya adalah dua telinga berbulu seputih salju. Perasaan lembut dan harum datang dari tubuhnya. Ini sama sekali bukan serangan. Kaka, kemana kamu lari? Sangat sulit bagiku untuk menemukanmu. Sebuah suara lembut keluar, dan orang itu membenamkan kepalanya jauh ke dalam dada Su Yun, dan menarik napas dalam-dalam. Mendengar suara itu, Su Yun tiba-tiba terbangun, dan hatinya merasa sangat terkejut. Kian Mei Dia berteriak tanpa sadar, tidak berani percaya bahwa orang yang tiba-tiba muncul sebenarnya adalah Hukian Mei yang sudah lama tidak dia lihat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Hukian Mei akan mengikutinya ke alam Wan Hua yang mistis ini. Seberapa mampu roh rubah ini, untuk bisa datang ke tempat seperti itu. Namun, penampilan Hukian Mei membuat Su Yun terkejut sekaligus bahagia, dan perasaan aneh perlahan melayang di hatinya. Berpikir kembali ke masa lalu, Su Yun merasakan segudang emosi. Dia tidak tahu kenapa, tapi dalam hati Su Yun, Hukian Mei tanpa sadar telah menjadi sama pentingnya dengan anggota keluarga. Kau baru sadar kalau itu aku. Anda benar-benar lambat bereaksi. Kakak laki-laki, saya sudah tahu saat Anda muncul. Saya ingat aura Anda dengan sangat jelas. Hukian Mei mengangkat kepalanya, wajahnya yang muda dan menawan menunjukkan senyum licik. Dia kemudian mengangkat tangan kecilnya dan diam-diam mencubit tubuh bagian bawah Su Yun. Seluruh tubuh Su Yun bergetar, dan dia hampir jatuh dari Tribulation Fire Sword. Dia dengan cemas menamparkan tangan kecil jahat Hukian Mei, dan melihat sekeliling dengan malu, hanya untuk melihat bahwa murid-murid sekte pedang bintang teratai di bawah semua membuka lebar mulut mereka, sebesar telur, ketika mereka menatap kosong pada dua orang di udara. Semua orang seperti patung, tidak bergerak, benar-benar terkejut. Roh rubah terkutuk ini, tidak bisakah kamu membedakannya? Su Yun sangat marah, dia pikir dia akan memberinya pelajaran nanti, dan kemudian membawa Hukian Mei ke tanah. Dia terbatuk, lalu berkata dengan nada serius, Kalian semua, hentikan. Ini salah satu dari kami. Hanya Huo Tianwu yang pertama kali bangun dari keterkejutannya. Dia dengan cepat berjalan, menatap Hukian Mei, dan kemudian menangkupkan tinjunya, jadi nyonya pemimpin sekte, kami benar-benar tidak sopan, untuk benar-benar memperlakukan Anda sebagai penjahat Rilem Tri, mohon maafkan kami, maafkan kami. Nyonya pemimpin sekte, sepertinya Huo Tianwu telah melihat cakar itu. Wajah tua Su Yun agak merah, roh rubah ini benar-benar tidak membiarkannya tenang. Hei, tidak perlu minta maaf. Kalian benar, aku memang penjahat Rilem Tri. Hukian Mei tertawa dan berkata, Apa? Su Yun terkejut. Kemudian, sebelum Hukian Mei dapat berbicara, beberapa suara menerobos udara keluar dari belakang, setelah itu, sekelompok ahli Rilem Tri bergegas mendekat, dengan Jugu dan yang lainnya memimpin mereka. 620. Melihat itu, wajah Su Yun menjadi serius. Namun, Hukian Mei meraih tangan besar Su Yun dan berteriak, Kakak, cepat lari, orang-orang ini ada di sini untuk menangkapku, cepat tinggalkan alam Wan Hua bersamaku. Meninggalkan, kemana? Kemanapun kamu bisa pergi. Tinggalkan dari pintu kekacauan tempat gelap. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini menangkap kita, kalau tidak kita akan habis. Mereka ingin menyerahkan saya ke sekte semua kosong. Tenangkan kemarahan sekte semua kosong. Hukian Mei berkata dengan cemas. Aku ingin menyerahkanmu ke sekte semua kosong. Su Yun terkejut, mungkinkah kamu membunuh Xiao Huailin? Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Ayo pergi. Hukian Mei berkata. Melihat ekspresi cemas Hukian Mei, Su Yun menghela nafas lega, dan tanpa ragu, dia langsung ingin pergi. Tapi saat itu, sejumlah besar sosok terbang keluar dari kedalaman Gunung Linglong, semuanya mendarat di awan putih besar, menekan ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. Su Yun melihat bahwa orang-orang ini adalah ahli dari Gunung Linglong yang dipimpin oleh pavilion bulan bulu. Oh, pemimpin sekte Su, jadi kamu sudah menangkap penjahat ini? Kami baru saja menerima berita dari Tuan Jugu dan bergegas ke sini untuk menangkap penjahat ini, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa pemimpin sekte Su akan selangkah lebih maju dari kami. Yan Wen melihat Su Yun dan Hukian Mei bersama, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengira Su Yun telah menangkap Hukian Mei, dan segera berkata sambil tersenyum. Melihat itu, Su Yun dan Hukian Mei sama-sama berhenti di jalurnya. Su Yun menatap Yan Wen, dia tidak pernah berpikir bahwa para ahli Gunung Linglong akan benar-benar bergegas ke sini begitu cepat, apakah mereka sudah menerima beritanya? Gerakan yang sangat cepat. Kelompok Jugu terbang dari belakang, memandang Su Yun dan Hukian Mei, lalu bertanya pada Su Yun, siapa kamu? Apakah Anda kaki tangan penjahat ini? Tuan Jugu, tolong jangan salah paham, ini adalah wakil pemimpin sekte pedang bintang teratai saya, Su Yun. Huo Tian Wu yang berada di bawah dengan cepat diperkenalkan. Oh. Mendengar itu, Jugu memandang Su Yun dan berkata, kamu sebenarnya adalah wakil pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai. Pemimpin sekte Su Yun, orang ini adalah penjahat rilem terisaya, alasan mengapa kami di sini adalah untuk menangkapnya, karena Anda telah menangkapnya, cepat serahkan dia kepada kami. Dengan itu, Jugu melambaikan tangannya, dan dua orang terbang keluar dari sisinya, mendekati Su Yun. Tapi di detik berikutnya, Su Yun memegang api kesengsaraan di bawah kakinya dengan satu tangan, dan tiba-tiba melambaikannya ke arah dua orang yang mendekat. Tubuh pedang itu meledak dengan lingkaran energi api, dan seperti gelombang, itu menghantam kedua orang itu. Keduanya terkejut dan segera menggunakan ki mereka untuk melawan. Kekuatan api sangat kuat dan memaksa mereka berdua mundur. Tindakan ini menyebabkan semua orang yang hadir menjadi gempar. Pemimpin sekte Su Yun, apa yang kamu lakukan? Pemimpin sekte, apa yang kamu lakukan? Huo Tian Wu bertanya tanpa sadar. Ekspresi Su Yun sangat serius, dia berteriak Tian Wu, mulai hari ini dan seterusnya. Aku bukan lagi pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai. Aku tidak lagi ada hubungannya dengan sekte pedang bintang teratai. Masalah di sini tidak ada hubungannya. Hubungannya dengan Anda, cepat bawa murid Anda kembali ke sekte. Jangan berpartisipasi dalam masalah ini. Apakah kamu tahu? Pemimpin sekte. Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai di bawah berteriak tanpa sadar. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa Su Yun melakukan ini, dan tidak dapat menerima perubahan mendadak ini. Namun, Hu Tian Mei sangat jelas tentang tindakan Su Yun. Sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan senyum bahagia. Orang ini selalu memikirkan orang lain. Bagi dirinya sendiri, di hadapan begitu banyak tiran, dia tidak segan-segan melangkah maju. Agar tidak melibatkan sekte pedang bintang teratai, dia mengumumkan di tempat bahwa dia telah memutuskan semua hubungan dengan sekte pedang bintang teratai, dan selalu mengambil semua kesialan pada dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Hu Tian Mei tidak bisa membantu tetapi berseru dengan lembut, meskipun ada senyum bahagia di wajahnya ketika dia berbicara. Tidak ada yang baik atau buruk tentang itu. Ekspresi Su Yun tegas, dan berkata dengan acu-ta'acu, ini adalah keputusanku, karena aku telah memutuskan untuk melakukannya, aku tidak akan menyesalinya. Dia mengangkat Tribulation Fire Sword di tangannya, menunjuk ke Jugu dan yang lainnya di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, orang ini laki-laki saya, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak peduli dengan Anda. Kultivasi, saya hanya ingin memberi tahu Anda satu hal, jika saya tidak menganggupkan kepala, Anda tidak akan pernah bisa membawanya pergi, sekarang, berkelahi dengan saya atau pergi. Tentukan pilihanmu. Sangat sombong. Saat kata-kata Su Yun jatuh, hati semua orang melonjak dengan kemarahan tanpa nama. Dia hanya satu orang, dan kultivasinya tidak dianggap luar biasa, tetapi menghadap Rilem Tree, menghadapi begitu banyak ahli Gunung Linglong, dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, apakah dia tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Apa kata-kata besar, Jugu mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah Anda menentang begitu banyak ahli kami? Tapi, saat Jugu selesai berbicara, Liu Yuan yang berada di samping tiba-tiba mengerti, dia menatap Su Yun untuk waktu yang lama, lalu berseru, apakah kamu Tuan Su Yun yang menghancurkan skema True Devil Rilem? Dengan mengatakan itu, orang-orang di sekitar Liu Yuan semuanya terkejut. Apakah itu Tuan Su Yun yang diselamatkan oleh Rilem Master? Itu dia, kenapa dia ada di sini? Tuan Su Yun benar-benar menjadi pemimpin sekte dari sekte Pedang Bintang Teratai. Beberapa ahli Rilem Tree yang pernah melihat Su Yun sebelumnya tiba-tiba tercerahkan, dan saling berbisik, berseru kaget. Jugu adalah kapten penjaga yang baru, dan belum pernah melihat Su Yun sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Ketika Su Yun melihat bahwa sekelompok orang mengenalinya, dia ingat bahwa hubungannya dengan Rilem Tree tidak buruk, dan segera mengeluarkan daun dewa yang diberikan oleh Rilem Master kepadaku, dan berteriak, karena kalian semua mengenalku, maka itu mudah, ini adalah daun dewa yang diberikan oleh Rilem Master kepadaku, tidak ada arti lain dalam mengeluarkannya, aku hanya berharap semua orang tidak mempersulit kita, dan cepat pergi. Daun Dewa Liu Yuan terkejut, dengan daun ini, saya bisa mewakili Rilem Master. Tuan Jugu, apa yang harus kita lakukan? Su Yun memiliki barang ini, kita pasti tidak bisa menyentuhnya. Salah satu dari mereka menoleh dan berkata pada Jugu. Mendengar itu, Jugu diam-diam mendengus, aku tidak peduli siapa Su Yun, dan aku tidak peduli apa yang ada di tangannya, situasi kali ini sangat berbeda. Semuanya, tidakkah kalian ingin memikirkan tentang itu, di dalam hatimu, apakah alam wanhua lebih penting, atau apakah daun di tangan orang itu lebih penting? Ini. Semua orang berada dalam dilema. Jika kita bergegas dan menangkap rubah iblis itu, kita akan dapat melindungi alam wanhua dan melindungi alam wanhua. Dengan cara ini, meskipun kita akan dihukum oleh Rilem Master, kita akan dihormati oleh roh dari alam wanhua. Apakah kamu masih belum mengerti mana yang lebih penting? Jugu minum lagi. Kata-kata lurus ini membuat orang-orang yang ragu-ragu tiba-tiba menyadari. Situasinya berbeda sekarang, jika dia masih mengkhawatirkan daun dewa, alam wanhua tidak akan bisa melindunginya. Tuhan Jugu benar, dibandingkan dengan seluruh alam wanhua, daun dewa ini bukan apa-apa. Situasinya mendesak sekarang, kita tidak bisa terlalu berhati-hati. Liu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar, kami berpikir dari sudut pandang alam wanhua, saat ini, bahkan jika master alam menghukum kami, tidak masalah, lebih jauh lagi, kami berurusan dengan rubah iblis, bukan Tuhan Suyun, tidak ada perlu takut, semuanya menyerang bersama, kami akan merebut rubah iblis terlebih dahulu. Jika ada tanggung jawab, kami akan memikulnya bersama. Baiklah. Mengikuti sihir Jugu, para ahli rilem tree segera tidak khawatir lagi, mereka berteriak serempak, ki yang dalam diaktifkan, aura mereka dilepaskan, dari kelihatannya, mereka telah memutuskan untuk bertarung dengan Suyun. Pavilion Master Yan, apa yang harus kita lakukan? Di antara para ahli gunung linglong yang dipimpin oleh Yan Wen, senior Changhui berkata kepada Yan Wen dengan suara yang dalam. Kita lihat saja. Yan Wen berkata dengan acu-ta'acu dengan suara rendah, jika orang-orang rilem tree ini ingin menangkap siluman rubah, maka biarkan mereka menangkapnya, pemimpin Sekte Su berhutang budi pada gunung linglong saya, jika kami bergerak, itu tidak akan terjadi. Tepat. Lebih jauh lagi, pemimpin Sekte Su telah mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan Sekte Pedang Bintang Teratai, dan sudah sangat sulit baginya untuk berurusan dengan begitu banyak ahli rilem tree sendirian, jika kita akan bergerak di sini. Waktu, di masa depan, jika kabar menyebar, orang lain pasti akan mengatakan bahwa gunung linglong saya membalas kebaikan dengan permusuhan, intimidasi dengan angka, bukankah reputasi kita akan hancur. Ketika Anda semua meninggalkan gunung linglong di masa depan, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengangkat kepala untuk melihat orang lain, bukan? Itu benar, ini masalah rilem tree, biarkan mereka yang menanganinya. Kita bisa menonton dari samping, kata Zhang Lu Kuang. Yan Wen membuat keputusannya, dan segera memerintahkan semua orang mundur beberapa kilometer untuk memperjelas sikap mereka. Di mata Jugu dan yang lainnya, tindakannya membuat mereka tidak senang. Orang-orang dari gunung linglong ini, mereka sebenarnya tidak berencana untuk bergerak. Bagus sekali, setelah kita menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan mengurus kalian semua. Jugu menatap sinis pada Yan Wen dan yang lainnya, dan berpikir sendiri. Liu Yuan dan yang lainnya menyebar dan mengelilingi Su Yun dan Hu Kian Mei dalam bentuk cincin. Liu Yuan mencabut cabang pohon yang aneh dan berteriak pada Su Yun, Tuan Su Yun, meskipun Alam Wan Hua saya berhutang budi kepada Anda, saya khawatir kami tidak dapat mendengarkan Anda kali ini. Anda harus menyerahkan siluman rubah ini, jika bukan Alam Wan Hua ku tidak akan bisa melindungimu. Sepertinya kamu bertekad untuk melawanku. Su Yun berkata dengan dingin. Tidak ada pilihan lain. Liu Yuan mengatupkan giginya dan berkata, Karena itu masalahnya, aku tidak akan sopan. Su Yun memegang Tribulation Fire Sword dengan erat, dan berkata dengan dingin, Ayo kita lakukan. Tuan Su Yun, Anda memaksa kami melakukan ini, maaf. Liu Yuan berkata, lalu berteriak, Aku akan menahan Tuan Su Yun kembali, kalian menangkap siluman rubah. Dengan mengatakan itu, Liu Yuan bergegas dengan empat orang, langsung menuju Su Yun. Melihat itu, Su Yun hendak bergerak. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Hu Kian Mei di sampingnya sudah mengambil langkah maju. Dia membentuk telapak tangan dengan kedua tangannya dan melambaikannya ke kiri dan ke kanan, melepaskan dua sinar cahaya kemasan. Cahaya kemasan terbang keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat berputar di sekelilingnya. Pada akhirnya, itu benar-benar menyatu dan membentuk pelangi yang besar dan ramping. Ketika pelangi emas meledak, Liu Yuan dan yang lainnya segera terpaksa mundur, tidak bisa mendekati Su Yun dan Hu Kian Mei. Tapi pelangi jauh dari itu, setelah mengitari Hu Kian Mei selama lebih dari sepuluh putaran, permukaannya tiba-tiba berubah, berubah menjadi naga emas raksasa, menerkam langsung ke arah Liu Yuan dan yang lainnya. Apa? Wajah Liu Yuan berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.